Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Bunny Coming Jadi di video kali ini saya akan menutorial guys ya Bagaimana cara memasang mod untuk kota Liberty City Nah, untuk kota Liberty City nya Kita sudah menginstal guys ya di video-video sebelumnya Namun, setelah kita cek banyak juga yang bertanya Bang, kok kenapa nggak ada mobilnya? Kenapa nggak ada orang-orangnya? Kenapa nggak ada masyarakatnya? Liberty City nya kosong melompong gitu guys Jadi di video kali ini saya akan menutorial bagaimana cara memasang masyarakat mobil dan keramaian di Liberty City guys ya Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe Karena subscribe itu gratis guys Oke, kita langsung aja mulai ke tutorialnya guys ya Pertama-tama kalian download dulu file-nya Nah, ini guys ya LC Pack artinya Liberty City Pack guys ya Nah, nanti saya taruh linknya di deskripsi guys ya Setelah kalian download selesai Kalian tinggal ekstrak aja guys ya Kita tunggu aja Cuma sebentar aja tuh guys Nah, cuman ini aja Lalu kalian tinggal pergi ke sini guys ya Nah, kita hapus aja guys setelah download seperti biasa Kalau udah download saya selalu hapus Soalnya kalau udah download nggak yaudah gitu Oke, kita buka DLC Pack Nah, kalian tinggal buka Readme Readme aja ini Kalau kalian kurang ngerti nggak apa-apa Nanti saya jelasin aja tutorialnya Dan bagaimana cara pemasangannya Kayak gitu Ini cuman update-update Ini cara installnya guys ya Instalasi Nah, ini spawn-nya Apa nih yang udah di-spawn? Kayak gini guys Kayak ini Spawn-spawn-nya nih guys Nah Nah, ya polisi Dan lain-lain gitu guys ya Ini untuk spawn-nya Apa sih yang ada di pack ini Gitu guys Untuk penjelasannya Oke Kita langsung aja buka Pertama-tama Seperti biasa Kita buka Open IP guys ya Open IP Kita buka Pilih GTA Windows Lalu kita starting Loading Sebentar guys ya Nah, pertama-tama Kalian aktifkan Seperti biasa Edit mode Aktifkan Edit mode Nah, setelah aktifkan Kalian pergi ke Mode Perhatikan guys ya Mode Update X64 Di LC-Pack Mode Update X64 Di LC-Pack Nah, ini LC-Pack-nya Kalian tinggal copy ke sini guys ya Copy ke sini Nah, setelah di-drag Atau di-copy ke sini Kalian lihat Apakah sudah menempel Kita lihat LC-Pack Nah, ini sudah guys ya LC-Pack nih Sudah Sudah di sini guys ya Sudah ke sini Nah, setelah itu Kalian pergi ke GTA 5 kalian lagi Lalu pergi ke mode Update Update RPF Come on Data Nah, guys ya Mode Update Update RPF Come on Data Pergi ke DLC-List Kalian edit aja Nah, edit Kalian pergi ke bawah guys ya Nah, kalian tinggal copy item ini nih Nah, ini Nah, ini Sebentar guys ya Takutnya kehalangin kamera Taruh ke atas ya Taruh ke atas ya Sebentar Nah, kita pergi ke bawah Mana Instalannya tadi Sebentar Nah, ini guys ya Kalian copy item ini Item Copy guys ya Copy Copy Setelah di-copy Kalian pergi ke bawah Lalu pastikan di sini nih guys Saya sudah di-copy guys ya Sudah di-copy Kalian tinggal copy aja di sini Saya hapus dulu Copy Nah, item di LC-Pack ini hampir sama Belakang juga sama Cuman file-nya aja LC-Pack Lalu klik save Ini LC-Pack sama file-nya Ini harus sama Yang tadi di-copy guys ya Lalu kalian tinggal save aja Save Nah, setelah itu Kalian tinggal edit mode Lalu klik lagi guys ya Untuk Ini Mengaktifkannya Atau meng-apply-kannya Play Nah, kalau sudah sedikit ininya Berarti sudah Ter-update Atau terpasang guys ya Nah, sudah terpasang Kita tinggal review aja guys ya Oke Untuk mempersingkat waktu Kita langsung masuk aja Kedalam game-nya guys Let's go A few moments later Oke guys Jadi kita sudah berada Di dalam game-nya guys ya Nah, waktu itu Kita sudah menginstall Kota map-nya Kota dan map-nya guys ya Namun Ternyata Di sini-nya Tidak ada orang-orang Gitu guys Jadi kita langsung Mereview aja guys ya Apakah Word-nya berhasil Dipasang Atau tidak guys ya Biar langsung aja Tanpa basa-basi Kita pergi Menggunakan Menu Teleport guys ya Menggunakan Menu Teleport Kita buka Menu Teleport Wipe Point guys Nah Sebentar ini Dimana ya Wih Wih Iya Iya Oke Kita pergi Menggunakan Penyel Spawner Lalu Emergensi Lalu Apa ya Oppressor Oppressor aja guys ya Kita pergi Motorcycle Oppressor Oppressor Oke Kita naik aja Kita lihat Oke guys Ini untuk Kota Liberty City Banyak yang nanya Kok Liberty City Nggak ada Kendaraan Nggak ada Kehidupan Untuk pemasangan Modnya Berhasil Nih guys Pemasangan itu Rame Oke guys ya Oke Kita coba Turun dulu Player Option Visibility nya Udah nyala Belum ya Udah guys ya Apakah bisa ngobrol Atau ada suaranya Oh ada guys Ada guys ya Oke Ada Untuk Totaliversisinya Berarti Ini guys ya Oke Apakah ada kehidupan Yang lainnya kita lihat Wih Ini di film Spiderman Gak sih ya Mungkin Sandman Oke Ada kehidupan lagi Bah Oke Mulai rame Gak sih ya Oke Apakah kita coba Malam gak sih ya Kita coba malam Pergi ke Time Jadi malam hari Guys ya Ini guys Pagi 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 Pemasangannya Berhasil Pemasangan Modnya Berhasil Pemasangan Modnya Berhasil Oke Tadi katanya kan disini Ada ini guys ya Ada Pemasangan Polisi Guys ya Wih Bentar Ini ada kemacetan disini Kalau macet Gimana caranya Biar gak macet Tinggal Kita pemak aja Satu Nah Tinggal akan macet Guys Oke Kita coba Apakah ada Polisi guys ya Player option Lalu Pergi ke One 10 Guys ya Tentang 5 Apakah ada Polisi Kita lihat Polisinya Apakah datang Nyampe kesini Atau emang Udah ada Apakah ada Polisi Kita cek Oke Mana Polisinya Mana Polisinya Mana Polisinya Oh Gak ada Oh Gak ada Polisi Guys ya Mana Polisinya Mana Polisinya Kok gak ada Oh Itu ada Guys Simak Juga ada Guys Tuh Guys Ini Polisinya Guys Oke Berarti Polisinya Juga ada Guys Ya Guys Ini Ting Teng Wajah Boom Oh Ini Ada Polisinya Guys Ada Oke Berarti Untuk pemasangan Botnya Berhasil Guys Semoga Videonya Menghibur Semoga Videonya Bermanfaat Jangan lupa Like Comment Subscribe Karena Subscribe Itu Beratis Guys Thank you Semuanya Thank you Late Bye Filter Min... Bye Chui Bye